Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sambil cerita tentang Cerita-cerita saya tentang Bagaimana kemudian Gerakan dakwah ini Sebisa mungkin masif Dan inilah yang kemudian dipakai Oleh saya dan kawan-kawan Dari Al-Quran dengan izin Allah Untuk menggarap Ke Jakarta Dan sekitarnya Di Boritabek Bahkan Indonesia Bahkan dunia Jadi dari Indonesia gitu ya Dari Ketapang Ini menyebar kesean teror jagadnya Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Sekarang ini kan sudah Zamannya teknologi Audiovisual Komunikasi gitu ya Dan Udah Apa ya Manusia pun insya Allah Sudah terbiasa Ada teknologi televisi Seperti sekarang yang saudara saksikan Saya ada di Ketapang Tapi saudara Di seluruh pelosok tanah air Bisa melihat Bisa menjangkau Yang tidak bisa pakai antena biasa Kemudian pakai parabola Pakai TV cable Pakai box Pakai internet Pakai gadget Sebenarnya udah gak ada alasan Untuk tidak lagi bisa Untuk tidak lagi bilang Ah Enggak bisa terjangkau Gak ada alasan Saya pengen gitu ya Gimana gerakan ini Kemudian masif Orang bilang Ya kalau antum gak datang Ustaz Gimana gitu Ntar yang hadir dikit Gak penting yang hadir dikit itu Yang penting eventnya banyak Katakanlah 5 sampai 10 orang gitu ya Pertempat Tapi Terselenggara Di 560 kota Di 5 ribuan kecamatan Di 50 ribu desa Atau kelurahan Di 100 ribuan RT RW Di 100 juta Android Dan iPhone Udah gak ada masalah Udah gak masalah 5-10 orang Kalau udah begini ceritanya Satu orang juga udah gak masalah Setiap tempat Satu gadget nih Satu orang gitu Satu gadget satu orang Gak ada masalah Yang penting 100 juta gadget Di jam tertentu Atau Kapan saja Tayang Dia ngeliat Bayangkan sodara Kalau kemudian Berdakwa Harus kemudian Terus menerus kompensional Oke fine lah Kita yang Yang liko oke Ya kita selenggarakan Yang talaki Untuk Qur'annya Oke kita selenggarakan Yang face To face Oke kita selenggarakan Tapi kita juga perlu Menyelenggarakan Yang saya sebut Dengan SJF Sejuta Yusuf Masuk Yang saya sebut Dengan MDN Majlis Tuhan Nasional Yang saya sebut Dengan rumah Tahfiz Bagaimana kemudian Delivery Konten Tidak lagi By fisik Indonesia gile Presiden mana yang sanggup Presiden mana yang sanggup Keliling Indonesia Di usia kemudian Pemerintahannya yang Cuman lima tahun Gak bakal sanggup Gak bakal sanggup Seribu kali dia pake Helikopter pribadi juga Kelalang keliling Masuk angin terus Presiden Dikrokin tiap hari Ntar dia Lalu keliling Nggak benar Mesti pake sistem Begitu kan Mesti by management Saya misalkan nanti Kalo menjadi presiden Udah saya ceritakan kan Bagaimana bayangan Kalo nanti Saya jadi presiden Ketika saya ingin Mersmikan sesuatu Pake TV aja Pake TV aja Sekaligus Saya ngajak Semua pemirsa Mendoakan Yang mau diresmikan Keren Tanda tangan prastasinya Digital aja Lah jaman saya Menanti 2019 Lebih beda lagi Zamannya Yang penting tiap hari Kita nongol di TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jam 7 nih Kita doa dulu yuk Gita Kemudian Udah saya ceritain kemarin Nggak perlu saya ulangi Asik kan Nanti Apa namanya Bahkan nih Dengan cara saya ini Nanti saya jelasin Bisa menghidupkan lagi Ulama-ulama yang udah meninggal dunia Bisa menghidupkan lagi Ulama-ulama yang udah meninggal dunia Sebutlah siapa Buya Hamka Ente nangis lah Kalo denger Buya Hamka cerama Nangis lah Aneh aja nangis Tapi pertanyaannya Anak muda mana hari ini Yang mendengar Buya Hamka Bahkan kameramen-kamera Kameramen kami ini RTV Mbak YMTV Yang notabene muda-muda Bahkan Aris yang sepantar sama saya Belum tentu Itu pernah denger Buya Hamka Pernah denger nggak Buya Hamka? Bukunya baca Tapi orangnya pernah lihat nggak? Belum Suaranya pernah denger nggak? Dari rekaman Padahal Buya Hamka masih hidup Nggak mati dia Nggak mati Buya Hamka Masih hidup Walatakulu lima yukta lu fisa bilillahi amwat Bal Ahya Bal Ahya ini Secara teknologi digital audiovisual Hollywood aja Pernah bikin film Dari artis yang udah mati Artis yang udah mati Dihidupin Lemah apa itu Yang pakai sayap orangnya Nggak paham Kita bisa juga Bahkan menghidupkan Imam-imam yang sudah meninggal dunia Imam Fusori Imam Min Syawi Ada Ramadan Al-Buti Di Karena Syiria Kita bisa hidupin lagi dia Apalagi kalau emang dia masih hidup Seperti saya nih Alhamdulillah Udah-udah panjang umur Amin Dan beberapa Apa banyak lagi ulama lain Apalagi dia masih hidup Wah Bisa banget Nanti kita terusin lagi Mungkin nanti masih bingung kali Kalau masih baru dengarnya yang sekarang Kan Ini bersambung sebenarnya yang kemarin Ya Insya Allah Nanti tetap insya Allah Pasti bisa ngerti insya Allah Nah Bagaimana kemudian saudara Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di Apa ya Kita pakai surah apa misalkan Bentar Rabbana Wasyata Kula Syai'in Rahmatan Wa ilmah Wahai Tuhan kami Wasyata Kula Wasyata Kula syai'in Rahmatau Wa ilmah Jadi rahmat Allah dan ilmunya Meliputi Segala sesuatu Asli Benar-benar meliputi Barat timur Tara selatan Dan celah-celah Di antara barat dan timur Tara dan selatan Semua meliputi Dengan rahmat Allah dan ilmu Nah ilmu ini sebenarnya Secara tadaburnya Ini IT Science Bahkan yang paling kuno Sekalipun Bahkan yang paling kuno sekalipun Terima kasih telah-benar meliputi Terima kasih telah-benar meliputi Terima kasih telah-benar meliputi